Halo guys, balik lagi di channel gue Andri GV Kali ini kita akan lanjut trading crypto Di aplikasi MT5 MetaTrader, ini khusus futures Ini futures Dan disini gue akan seperti biasa Mencari market-market yang kuat naik Atau kuat turun Kuat naik atau kuat turun Yang bisa kita tradingkan disini Nah seperti biasa gue udah nemu Namanya Matic USD atau Polygon Ya kalian sering denger ya Disini gue akan coba Open posisi sell Oke Nah ini gue akan kasih tau ke kalian Kenapa gue open posisi sell Di Matic Polygon Nah crypto nya Yang futures ini Oke Yang pertama kalian lihat di time frame 1 jam nya ini Kita lihat dulu kita minus Sebesar 0,32 dolar Kalian bisa lihat Di 1 jam ini Time frame nya Ini menandakan harga suatu market Matic Polygon Di time frame 1 jam ini udah menyentuh harga Salah satunya tertingginya itu Resistance sebelumnya Meskipun ada resistance satu lagi disini Kalian bisa lihat sendiri Nah yang lebih penting Disini Dia udah menyentuh resistance terdekatnya Yang berarti biasanya ketika menyentuh resistance akan ada dorongan ke bawah Untuk sementara Ya Atau Untuk per Mana yang terbalikan Nah disini yang lebih enak lagi Market nya ini Gue lihat Itu penurunan Ya Lihat penurunan nih Ini market yang ini Kalau kita jentuh Tuh Sendirikan ini market yang lagi Tunggu kuat kuatnya turun Makanya gue cari yang Open posisi Sell Nah disini Di candle Enter lo Misalnya gak di jumpa lagi Kita lihat ya Oke Nah disini candle hijaunya ini Itu candle nya itu kayak overload Dalam arti overload seperti apa Ini candle hijaunya ini Udah menyentuh resistance Terus lebih besar sekali Yang berarti ini udah menjadi kekuatan arah harga Ya Yang dimana Nanti setelah candle hijau ini Meski mungkin candle hijau ini gak berubah jadi merah ya Taruh lah dia bakalan Setelahnya akan muncul candle merah Itu prediksi gue Nah Kalau muncul candle merah setelah candle hijau ini Fiksi Gue akan profit atau untung Itu yang pertama Kita lihat di time frame pajamnya Di time frame pajamnya ini Lihat kita zoom lagi Ternyata searah Ke bawah Lihat Supportnya saling menembus Resistennya nih Di atas Gak saling menembus Kalian sendiri ya Tuh Ini kita cari open posisi yang tepat Yaitu Di resistennya Nah Ini Muncul resisten Meskipun gak sempurna Eh Iya gak sempurna Kenapa gue bilang gak kuat Dan gak sempurna Tapi masih bisa disebut resisten Karena candle hijau dan candle merah gak searah Ya gitu Tapi Gue tetap yakin dia kebawa Karena Udah menyentuh harga Resistennya sebelahnya tuh Yang ini Nah ini Ya Lalu muncul candle hijau Disini Nah Setelah candle hijau ini Kalau sampai gak Menembus resisten ini Ya Fix Dia bakal kebawa Candle hijau ini Ini hanya sementara Nafas untuk dia Istirahat aja Ya Itu di tempem 4 jamnya Dari sini Kita lihat Tuh Kita lihat Di satu hari Nah Di satu harinya ini Walah dia kelihatannya Seedwest ya Meskipun masih kelihatan kebawah Ya tuh Masih lihat kebawah Tapi disini Kayaknya sedwesti Candlenya warnanya Merah hijau Merah hijau Sejajar Nah itu disebut sedwest Masih mimbang Marketnya mau kemana Jadi Gue gak akan trading Sampai satu hari Gak akan lama-lama Karena disini Udah kacau Lihat lagi Di satu minggu Di satu minggunya tuh Malah lebih kacau Karena ternyata Disini udah punya Hampir menyentuh Supportnya Lihat ya Itu udah bahaya Kalau udah punya support Nah makanya gue bilang Gue gak akan lama-lama Trading Ketika udah profit Yang lumayan Yaudah gue tutup Atau close Karena disini Ada support Terdekatnya Yang dimana Bisa sewaktu-waktu Dia bakal tiba-tiba Naik ke atas Lebih tinggi Itu yang gue takut Oke Kita ketahui Satu jamnya Satu jamnya Masih Kebawah Masih Betahan Oke Kita lihat Oke mungkin Cukup ya Kita akan lanjut Nanti Kita lihat Apakah dia bakalan Profit Atau enggak Nanti kita jelasin Di Video selanjutnya Sambungan ya Oke kita skip aja dulu Nanti ya Gue juga mau lanjut Trading forex Dan trading saham Akhirnya kita profit Juga Lihat ya Ijo Meskipun Enggak besar Kita open Poy sale disini Tapi Nyatanya Gue emang harus Maksain untuk Nutup Di market Cryptomatic USD Kenapa Buru-buru Ditutup Nah Nanti gue akan kasih tau Kalian Di market kita jual dulu Ini Kita tutup Semuanya Dengan keuntungan Dan kita lanjut Disini marketnya Kita lihat Kenapa Gue langsung take profit Padahal Keuntungan kecil Pasti kalian Banyak nanya nih Nah disini Gue kasih tau ke kalian nih Disini Kalian lihat deh Marketnya Nah marketnya kita open posisi disini Dan disini Gue tutup Open posisi gue Pas banget ya disini ya Open posisinya gue tutup Pas udah menyentuh harga Serendahnya Atau supportnya Lihat tuh Nah inilah alesan gue Kenapa gue bilang Gue langsung tutup Ketika Dia udah menyentuh supportnya Nah kayak gini Takutnya dia ke atas lagi nih Nanti yang ada minus lagi Itu yang pertama Ya Dan ini emang Untungnya dikit ya Padahal kita udah jauh banget Kita ke bawah ya Kita udah profit Tapi gak apa-apa Yang penting kita udah tau nih Take profit kita di awal Itu di time frame Satu jamnya Emang gak keliatan ya kan Supportnya itu Gak keliatan Terlalu menyentuh Dan harga Ter Rendahnya pun Gak terlalu keliatan Kita lihat di Time frame yang lebih besar Ini satu jam Nah di empat jamnya Kalian lihat deh Nih Gue tadi tutup posisi gue disini ya Lihat tuh Supportnya Pertama Kedua Ketiga Saling Bersentuhan Udah sejajar nih Ya Udah sejajar Makanya gue berani Langsung tutup Gak berani untuk ke bawah lagi Gak berani untuk gue dimin Takutnya Nanti dia gak bentuk pola market Seperti ini lagi Yang berarti dia bakal naik lagi dong Kata Nah Minus lagi gak Minus Lama lagi gak nunggunya Ya agak lama Dan yang seharusnya gue udah profit Dan gue bisa di trading Di tempat lain Malah gue nungguin market Trading crypto gue ini Profit Agak lama Nah kan Mending gue nanti tutup dulu Gak apa-apa Gue dapet profit dikit Tapi nanti setelahnya Gue pemposisi lagi Gue dapet profit lagi Daripada gue nungguin lagi Udah profit Langsung minus Ya gue tungguin lagi Gak habisin waktu gak Bong-bong Waktu duit juga kan Nah Makanya Gue langsung tutup Pas dia udah profit Sesuai harga Terendahnya suatu market Ya Ini di 4 jamnya Nah Mungkin di 4 jamnya Kurang jelas nih Menurut kalian Kita lihat di 1 day nya Tuh Di 1 day nya Disini ternyata Supportnya ini Ada candle merah Yang mau keluar Tapi gak mampu Berarti ini Mau ngebentuk Biasanya ya Sideways Dia ini Mau ngebentuk Sideways Nah market Sideways itu Sangat-sangat Beresiko ya Buat kita Untuk Ditradingkan ya Karena kan itu Market masih Belum paham Belum kuat Mau kuat naik Atau turun Jadi ibaratnya Kita nunggu Kepastian Kayak Lampu merah lah Masa Lampu merah berhenti Lampu merah Berhenti ya Kita malasah jalan Kecelaka gak Bisa-bisa Ya celaka lah Takut ada yang di depan Nyebrang Oke lah Ada yang gak celaka Ibatnya Beruntung Kelihat kiri Gas Tapi kita gak ada yang tau Mending kita Ngikutin Lampu merah Makanya gue Mending begitu Nah liat Di satu jamnya Emang gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan sama sekali Makanya harus dilihat Di time frame Yang lebih besar Makanya gue Open posisi Nah nanti Ketika marketnya Udah ada tanda-tanda Seperti disini Muncul support yang kuat Sinyal kenaikan yang kuat Ya gue akan Open posisi Buy Ya Gue open posisi Buy lagi Dia ke atas Gue tutup Dia ke bawah Dia pas disini Udah menyentuh resisten Gue akan Sell Kebalikannya nih Tadi ke atas Buy Langsung pas dia Ke bawah Gue akan sell Dari sini kalian paham Ya Nanti deh gue jelasin Sebenernya sih Ini di grup Sering gue jelasin Seperti market-market Crypto Seperti ini ya guys ya Nah Lalu Kalau kalian nemu Market Crypto Kan market crypto Itu banyak jenisnya ya Up, trend, down, trend Naik pun Kenaikannya pun Gak mungkin naik Terus kayak gini Ada aja bentuk-bentuk Setting yang gilanya Ya Mungkin sampai sini aja Dulu Jadi kalau kalian mau Belajar trading Forex, crypto, saham Ya Mulai dari Nocek di playlist Youtube gue Atau bisa gabung Di grup gue gratis Disitu udah ada materi Yang bisa kalian akses Secara gratis DM IG gue aja Langsung ya Nanti gue invite Atau bisa klik Di bio profile aja Disitu Udah ada grupnya Linknya Oh terima kasih Yang udah nonton Sampai jumpa lagi Di next video